Oke ini ada karbu CPO, oh itu kopi wuih, ya ini karbu CPO, ini kucing ya gitu, jadi biar biar kayak youtuber yang terkenal tuh bawa-bawa kucing gitu ya, kucing habis mbrojol lahiran Oke lanjut di review, karbu CPO, ini PWK ya, PWK yang ukuran 28, nanti rencana sih pasang di saat review ya Ini PWK 28 yang N Racing, jadi di CPO itu ada B Racing sama N Racing, nah ini N, CPO N Racing, maksudnya N Racing itu apa sih Ditulis juga di bodinya, N Racing, tuh, no, N Racing, bukan B Racing, CPO N, maksudnya N Racing itu adalah, nih tutupnya, tutupnya kayak gini ya, pulir Jadi nggak, nggak ini ya, nggak kayak B Racing, B Racing itu yang kayak PWK Ori ya, kayak PWK biasanya, ada bautnya disini sama disini Dua gitu, dua baut kunci L, kalau ini pakenya ulir, jadi biar lebih memudahkan untuk buka tutupnya Dan harganya ini lebih mahal, 70 ribu ya, kalau yang B Racing itu 250-an, kalau ini 320-an Mungkin kalau gue coba udah bosen, lo mau beli juga dua setengah Nah, lah, lah, gue review apa jualan ya Nah, kayaknya, ini, yang bencana dicoba di FKUM Untuk PJ Ori-nya, PJ Ori bawaannya tuh Dia Yang ini nih 48 Kepasangnya tuh 48 Tapi udah gue ganti pake 38 Dapet dari mana? Dapet dari sini Jadi, disini bawahnya tuh 38 sama 48 Yang 38 kepasang di karbu, yang 48 Sorry, yang 48 kepasang di karbu, yang 38 ada disini Cuma ini kebetulan udah gue tuker Jarumnya ada dua Yang disini JJH Yang disini kepasang JJY Cuma udah gue tuker juga Untuk main jetnya yang kepasang itu 120, itu nggak gue ganti Tetep gue taruh disini Sedangkan Cadangannya tuh ada 122 dan 135 Ini mungkin lebih cocoknya buat 4 tak ya Kalau buat 2 tak Nggak cocok, kecil-kecil soalnya Oke, ha Untuk yang pengen tau Jeruannya Kalau dibuka Ini sebenarnya Kalau menurut gue sih lebih enak kan beresingnya Yang dibaut aja Soalnya Ini nggak Dia kan banyak CNC ini katanya Bawahnya juga CNC katanya Tapi untuk proses Ngencenginnya Itu layaknya-layaknya Kabuk-kabuk kopi yang Murahan gitu Jadi ulirnya tuh kadang niket Kadang nggak gitu Mendingin beresing aja Kalau lo mau beli Kalau cuma lebih mahal Kalau nutupnya aja Nggak enak kayak gini Susah mau nutupnya juga Pas pernya kepasang Nah untuk Skep-nya Skep-nya hard chrome Ya cukup bagus Tapi kalau mau bagus ya BRT yang paling bagus sih Tapi paling nggak ini besi lah ya Ini aja nih yang gue nggak demen Karena dia nggak begitu bagus nih Ketika Perba kepasang Dan Seperti biasa Itu dalamnya ada Seal karetnya Kayak karbus kep kan ada Ada sealnya Ini kok udah rusak Nyarinya Mau dimana lu nyarinya Susah kan kayak gini kan Nah makanya mendingin yang biasa aja Karena banyak dijual Part kit-nya Untuk setelan pelampung Nggak usah di-stel Biarin aja Bisa di-stel Tapi nggak usah di-stel Nah untuk Ini gue pasang sih PJ-nya kan 128 MJ-nya masih orinya 120 Sedangkan Klip-nya Klip-nya tadinya di tengah Cuman gue taruh paling bawah JJH paling bawah Iseng aja emang Nah kita coba antar gimana rasanya Dicobain nanti Oke Oke ini udah kepasang nih Oh iya udah kepasang di motor Iya Kucingnya Eh karbunya Karbunya udah kepasang di motor Jadi Sebelumnya Sebelum pake karbu ini Tuh pake Ini udah enak banget sih Pake itu sih Dan itu waktu nyeting Nyeting itu Wuh Susah banget Nah waktu nyeting ini Ya nggak susah-susah banget sih Akhirnya jarum pake jarum bawaan karbu JJY Klip tengah Pilot jet Pake 38 Gratisan dari Dusnya Kemudian main jetnya Main jetnya itu Pake bawaan dari karbunya Bawaan karbu ya Jadi jarum sama main jet Bawaan karbu Pilot jetnya aja Yang pake dari cadangannya Itu udah langsung nyala gitu Langsung nyala Cukup enak Jadi nggak 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 banyak pilihan Settingan yang bikin pusing ya Langsung nyala Langsung Ya lumayan lah Untuk Settingan awal Tinggal dikembangin Kedepannya Mau pake PJ berapa MJ berapa Tapi untuk package Starter pack Oke Dengan harga yang Paling murah Di kelasnya Dicoba deh Dinyalain ya Ini sambil Kayak gini doang Nggak bisa nih Harus ambil digas Malum Baru penyatingan awal Belum perfect Coba digasul ya Nah ya kan jadi Untuk karbu settingan awal Ya cukup oke lah Untuk Angin-anginnya tadi Di satu putaran Angin-anginnya Kalau Langsemnya Biasalah Di idle 1500 lah ya Buat starter pack Oke Tapi buat Dikembanginnya lagi Ya tergantung Kepintaran kalian Masing-masing Nih Abis nenen Karbunya Karbu barunya Abis nenen Jadi gini Ini Gue lepas lagi nih Karbu CPO nya CPO and Racing nya nih Jadi Jurohannya begini Nah Ini nggak perlu di setel lagi nih Ini udah bagus Dari sana ini udah bagus Terus Ini udah Walaupun Statingannya begini ya Ini udah bagus Walaupun Agak ke atas Gini Ini cakep kok Cakep Nah Kenapa Kenapa kok ini Gue lepas lagi ya Padahal kan ada Powerjet nya Powerjet nya Dia masuk ke sini nih Di RPM tinggi Tapi Gue tetep pilih Ke BRT Udah gue pasang lagi nih Karbu BRT nya nih Kenapa Karena ya Gue udah asik Pake ini Lebih enak ini Ternyata Daripada pake PWK PWK 28 ini Punyanya CPO and Racing Yang BRT Lebih asik Dan Lebih RIT bensin Tarikan juga Lebih smooth Lancar Enak lah Tapi untuk Bukan berarti Si CPO nya jelek Untuk starter pack Ya bagus Untuk starter pack Bagus dia Cuma Ya ini ada yang lebih mahal Ya udah pasti Harga gak bohong Lebih enak ini Sekali pencet Nyala Gas nya juga bener Langsungnya enak Kabur Eh klik sini Neneng bocah dulu Baru lahir Ditinggal Ayo Halo Nah jadi gitu ya Review nya ya Bagusan BRT Jadi gitu ya Kalau lagi Review Yang jujur Mana yang enak Mana yang lebih enak Gak sekedar Oh ini bagus Itu bagus Gitu ya Kalau bagus Bagusan Lu ya Jadi Gue kan gak di endorse Jadi gue jujur aja BRT Lebih enak Daripada CPO gitu Tapi CPO jelek Enggak Enggak juga Bagus Harga murah Bagus Ini untuk harga murah Banget Lengkap Ada selang nya Ada intake nya Ada Pilihan PJMJ Mejarum sadangan Dia kan Dia bagus Cuma BRT Lebih bagus Gitu So 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 So